Oke teman-teman, kita lanjut lagi di Oni. Di last episode, kita udah menyelesaikan Biobot Builder ya guys. Tapi ini nggak gue lanjutin ya, karena ini menggunakan steel. Jadi untuk sementara nggak bakal kita gunakan ya, cukup lah ya dengan 10 duplikan. Aku udah tambah sampe 10 guys. Kemudian teman-teman, sebelum kita lanjut ke project berikutnya, kalian udah perhatikan ya, ini orang-orangku mulai stress. Karena moralnya itu kecil teman-teman, dibandingkan yang diperlukan ya. Ya bener guys, karena disini kita belum bikin satupun ruangan rekreasi. Gimana kalau kita bikinkan rekreasi dulu ya? Disini nih ada yang muntah-muntah guys, stress vomiting ya, stress. Pakai baju atmosfid, muntahnya di dalam sini ya. Wih, kasian banget. Oke, kita lanjutkan untuk bikin rekreasi dulu guys. Setelah ini kita bakal kemana? Kita bakal langsung ke geothermal teman-teman. Kayaknya ya, untuk project yang di sebelah kanan ini guys nih, ini nggak jadi nih. Karena kayaknya ya nggak worth it. Aku cuma punya 2 bangunan yang bisa dipindahkan nanti ke sana nih. Penghancur batu sama yang ini guys. Yang lain tuh kan perlu tempat khusus nih. Kayak petroleum perlu dijatuhkan ke sini. Terus ini juga nih, alga distiller. Ethanol, etanol, sorry. Ethanol distiller. Nggak bisa kita masukkan ke dalam ruangan ini nanti. Project-nya dibatalkan teman-teman. Nanti kita bakal langsung ke bawah. Tapi kita bikin rekreasi room dulu. Guys, kita bikin agak luas yuk. Maksimal berapa ya? Coba gue lihat dulu maksimum ruangan rekreasi 96 guys. 96. Ini batasnya mana nih? 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5, 5 ya. Ini ya? Tengah nggak sih? 5. 5 ya? Tinggal kita hitung. Ukurannya berapa? Eh, nyangkut ya? Ada yang nyangkut guys. Yaudah ini aja guys. Sementara nih. Biar dia bisa turun. Kita gali aja ya. Kita gali nih sampai ujung nih. Nanti di tengah ini kita kasih ini guys. Mechanical Surfboard. Gimana? Nggak perlu air kan? Oh, perlu air ya. Wah, ini tabrakan nih. Tabrakan sama pipa polluted water. Pipa polluted waternya tabrakan. Bener guys. Pipanya sampai sini ya. Aku perlu pindahkan sih. Yaudah yuk pindahin yuk. Paket pipa yang biasa aja ya. Biar cepet ya. Ini pindahin dari sini. Ini apa nih? Ini nggak perlu lagi kan? Kita udah masukkan air kan? Oke, bisa dihancurin. Belok sini. Baru ke sini. Ini aku disconnect ya. Ini kalau kalian pengen lihat ya. Kita kan ngirim ke sebelah tuh. Guys. Tuh, lihat guys. Udah gue hancur-hancurin ya. Airnya udah sebanyak ini loh. Jadi semuanya bakal gue tampung di sini. Untuk kebutuhan mereka ya. Sambil gue suruh lagi deh. Gue suruh mereka tambang aja semuanya. Pokoknya tambangin aja guys. Taruh jalan ya. Biar mereka bisa lewat. Kita menimbun air di sebelah. Sepertinya gitu guys. Oh iya. Sorry. Saya akan disconnect ya. Seharusnya begini. Itu yang bener. Ini kita delete. Kita perlu masukin air kan? Oh iya betul guys. Masukin air dari sini nih. Ambil jalur yang. Yang. Mana ya? Yang ini aja ya. Ambil jalur ini aja nih. Ini nih. Dari sini. Furniture. Taruh di sini. Kenapa gue taruh di sini? Karena kita akan jatuhkan lagi airnya ke bawah sini guys. Begitu ya. Tuh. Lihat guys. Tras terus. Apa mungkin gini ya. Kita refund dulu skillnya. Gimana? Oke lah. Boleh-boleh. Kita refund dulu yuk. Aku kebanyakan ambil skill soalnya. Taruh di situ dulu. Kita akan refine dulu skillnya. Biar dia tidak stress. Oh iya. Ini harus diubah. Harus diubah. Hampir aja lupa. Ini kita ubah yang ini. Harusnya segini cukup gak sih? Sampai ke bawah ya. Ini sampai sini. Tuh. Sampai bawah sini. Kita jatuhkan lagi ke bawah. Nanti mereka kan ke sini nih. Suruh Fing menggunakan air. Jadi langsung jatuh guys. Langsung ke bawah sini. Wah ini bercampur ternyata. Ada apa ini? Oh. Ada ini guys. Salt water. Yaudah lah. Gak apa-apa. Kita. Kita mopping ya. Kita mopping ya. Tuh. Bisa bersih teman-teman. Kecuali yang ini ya. Yang brine ini gak bisa guys. Karena kebanyakan ya. Yaudah gak apa-apa. Yuk. Kita tinggal konekkan listrik sih. Tinggal konekkan listrik. Dan semuanya akan jalan. 480 ya. Sebentar. 480. Oh masih bisa nih. Bisa ini. Dan jangan lupa. Aku tadi mau masukin si. Siapa yang stress. Travel tuh. Travel tuh. Masukin. Lanjut teman-teman. Ini udah jadi belum sih? Oh belum. Oh iya bener. Ini harus ditutup guys. Nutupnya gimana guys? Pakai pintu ya. Bisa nih kalau pakai pintu nih. Coba-coba. Kita bikin gini. Gua punya ide gini sih. Nanti bikin kayak gini aja. Nah kayak gini nih. Kayak gitu guys. Kocak ya. Kita mau coba desain yang kocak. Jadi ruangannya tetap terini. Terkonek. Coba aja ya. Kita lihat. Ketika semuanya sudah dibangun. Kita akan punya ruangan dengan ukuran berapa nih. Udah. 79. 79. Tinggal dikasih dekor ya. Dekor item. Nah ini dikasih dekor aja di atas sini. Itu aja caranya ya. Kasih sailing. 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 Sailing gak ya orang-orang kesini? Gak tau guys. Kita coba dulu yuk. Sailing terus. Apa lagi ya? Harusnya udah cukup sih. Tanaman mungkin. Oke. Boleh. Boleh. Sebenernya cuma perlu satu. Tanaman ya. Tanaman gantung boleh ya. Tanaman gantung. Nah. Kayak gitu guys. Tanaman gantung. Tadi mereka udah pake kan? Ini udah kelar. Udah kelar. Trafaldo. Nah ini guys. Kita ambil yang love-love dulu. Kemudian yang wajib itu ini ya. Nih. Menambah kapasitas carrying. Terus yang love-love-nya nih. Yang love-love-nya kita ambil lagi. Udah sih. Cuma perlu ini doang sih dia. Yang lain jangan ya. Biar gak stress amat. Ya apalagi yang stress. Jin. Jin. Si Jin kita refund juga guys. Aku kebanyakan ngambil soalnya. Tuh. Si Jin ya. Kita tanam. Tanaman Lydia Flower. Idila Flower. Itu dia bang. Masih punya 2 slot. Atau 3. 4 slot lagi guys. Kita bisa taruh jukebox. Wah gak cukup guys. Di sebelah kanan. Ya. Cuma ini doang guys. Yang memungkinkan ya. Esprosomachine. Kita gak punya bahannya. Ya kan. Sauna perlu steam. Males banget. Kita di tempat dingin. Harus bikin steam. Guys. Gak punya gitu guys. Apa mau tiga-tiganya nih. Biar bisa 3 orang yang pake. Yaudah boleh ya. Khusus untuk. Surfer. Boleh lah ya. Tuh. Jatuhnya masih cukup gak? Cukup ya. Cukup cukup. Masih cukup. Kan jatuh semuanya ke bawah. Mantap. Selesai teman-teman. Lumayan lah ya. Untuk mengurangi stress. Kita cuma punya itu doang. Sekarang jin tadi gue balikin lagi. Sekil yang penting. Dia itu nge-research. Kalau gak salah. Nih. Gue ambil semua ya. Ini gak perlu. Kita gak perlu research yang warna orange. Atau kuning. Gue lupa namanya. Sama ya. Carrying juga. Sama rencing. Dia bisa rencing. Semoga semuanya aman. Gak ada lagi kan yang stress. Cuma dua ini dong guys. Jin sama Trafaldo. Yang kelebihan skillnya. Oke. Sekarang kita akan langsung menuju ke Geothermal. Ini mereka udah punya suite baru temen-temen tuh. Ada 6 suite yang bisa dipakai. Mereka menuju ke bawah ya. Jalannya juga udah kebuka. Jadi kemarin itu kalau gak salah ya. Kita perlu reconnect. Reconnect itu menggunakan steel. 1200. Boleh. Kita punya 2300. Masih cukup temen-temen. Satu-satu ya stepnya ya. Pertama reconnect dulu. Nanti kita lanjut ke step berikutnya. Nah ini kayaknya nih. Ini yang ngebawa steel nih. Pasti dimasukin kesini. Betul guys. Tuh. Geothermal udah ready temen-temen. Jadi kita harus masukkan liquid ke geofan temen-temen. Kemudian membangun steam turbin di sekitar tempat van itu. Oh gitu. Paham-paham. Paham-paham. Jadi kayaknya gini. Kita perlu masukin air. Gimana cara masukinnya? Lah gak tau guys. Gak ada pompa-pompanya nih. Oh ini nih. Baru nyala nih. Coba aku liat lagi. Oh betul nih nih. Dari sini. Kita masukin ke. Oh atau enggak. Masukinnya kesini guys. Bukan kesini. Jadi kita masukin kesini. Nanti mengeluarkan steam di van-van yang ini. Nih ada tiga ya. Ada tiga ya. Kita coba. Masalahnya adalah. Gimana kita tau pompa yang mana masuk kemana guys. Misalkan aku masukin air kesini. Dia munculinnya yang mana gitu. Gak ketahuan ya. Yaudah yuk kita akan coba bereksperimen. Berarti tinggal bikin pipa. Bikin pipa ya. Bikin pipa dulu. Kita masukin airnya. Air apa guys? Air biasa. Air kotor. Kalau air kotor. Banyak nih disini. Yaudah dari sini aja ya. Deket ya. Bener juga nih. Deket aja guys. Tuh tinggal taruh disini. Connect. Tarik kabel. Kabelnya juga kalau mau yang besar bisa. Tapi yang kecil aja ya. Ini 2008. 880. Tapi gak kepake semua kok. Aman-aman-aman. Tuh gitu ya setupnya. Kita selesaikan pipanya dulu. Kabelnya. Pompanya. Baru nanti kayaknya kita perlu bikin setup steam turbin. Gitu kan. Ini perlu dibersihin berarti guys. Berapa steam turbin nih? Berapa teman-teman? Gue gak tau nih. Hasilnya berapa nanti? Bikin 3 atau 4 guys? Kalau mau bikin 4. Aku perlu. 8 kali 4. 3, 2. Wah. Perlu bikin lagi teman-teman. Perlu bikin. Ini ya. Bikin iron aja iron. Guys. Udah jadi. Mau dicoba masukin. Eh. Jangan dulu lah ya. Jangan dulu lah ya. Kita bikin setupnya dulu yuk. Disini yuk. Wih. Ada apa ini? Grup-grup. Gue perlu liat ini guys. Grup-grup ini guys. Dia makan. Oh makan sulpur. Sukrus. Wah. Gak penting guys. Dia ngasilin ini ya. Lumpur ya. Kita gak perlu lumpur. Sekarang kita akan bikin setup. Disini. Kita jebol aja deh. Sampai sini deh. Jebol nih. Nah ini kita kasih tangga ya kan. Nanti ke kiri aja ya temen-temen. Ke kiri aja ya. Karena nanti yang ini mungkin ke kanan gitu. Ini bisa dijebol kan? Bisa-bisa. Obsidian ya. Guys. Tapi bentar. Ini panas banget ya. Jangan sampai kita kesini dong. Wah. Ke kanan ini berarti guys. Ya udah batasnya ini ya. Batasnya ini. Berarti ke kanan aja ya. Panas ini guys. Seribu derajat. Kenapa lagi dia di bawah sini ya. Nah. Kalau yang ini bisa nih. Atau mau yang ini aja nih. Bener guys. Yuk yang itu aja yuk. Gak jadi. Ini aja ya. Kita punya tiga nih. Mimal kita coba satu. Itu bisa kita. Oh bentar. Ini bisa kita jebol nanti. Tapi ini kan udah pakum nih. Udah bagus banget guys. Jangan sampai dia tercemar ya. Aku perlu bikin liquid lock dulu nih. Karena disini udah ada air. Mending. Kita bikin dari sini. Berarti. Kayak gini. Nah gimana guys. Kita bikin kayak gini ya. Mumpung disini ada air nih. Tutup aja kayak gitu. Ini digali. Turunnya nanti dari. Dari sini ya. Tangan di jebol ya. Dari sini nih. Yaudah boleh yuk. Ini jalurnya sudah diamankan. Jadi mereka gak perlu lewat diagonal ya. Ternyata lebih lama guys. Diagonal itu bikin lama. Mending gak gini ya. Horizontal tuh. Cepet kan jalannya. Mestinya nanti dengan cara ini guys. Kita gak perlu ini ya. Jatuhin pake botol itu loh. Udah ada air disini. Semoga ya semoga ya. Kalau nanti kurang. Yaudah nanti kita bikin ini nih. Tempat pengambil air disini sih. Bisa bisa. Semoga enggak ya. Bisa teman-teman. Aman ya. Yang atasnya. Kita bikinnya dari dalam. Kita bikinnya dari dalam dulu. Nanti ketika dalamnya udah jadi. Baru di jebol. Tuh kan. Yuk yuk. Kita bikin setinggi apa untuk steamnya. Segini cukup kali. Cukup lah ya. Segini guys. Nih kayak gini. Kita bikin empat mungkin. Atau tiga. Tiga aja deh. Tiga-tiga. Tapi gue sediain. Jalur untuk yang keempat ya. Ini batasnya nanti kan. Oh sebentar. Ini kan air guys. Airnya bakal berubah jadi steam deh dia. Berarti gini deh. Bikin. Bikin insulated aja nanti nih. Disini ya. Kita tutup terakhir nanti. Yaudah yuk batasnya ini. Gue males masukin minyaknya. Jauh banget minyaknya di atas. Teman-teman. Tuh sini jauh banget. Kita akan gunakan seadanya dulu. Ini bisa digantikan. Gak ada udara. Bagus. Hitung ya. Jangan lupa. Hitung dulu. Oke. Batas itu. Tiga ya. Memang cukup. Untuk tiga doang nih sekarang. Terus. Begini. Semoga dengan tiga ini cukup ya. Ayo. Kita akan bikin dulu guys. Dari dalam ya. PTW disini ada brine teman-teman. Tuh ada brine. Biarkan aja ya. Kayaknya dia bakal jadi uap air juga sih. Betul sekali nanti dia bakal jadi uap air. Aku sambil balik kesini ya. Lanjutkan penggalian guys. Kita abisin aja resource disini. Kayaknya guys. Kita coba satu dulu ya. Harusnya ketika ini berhasil. Bisa diterapkan ke yang lain ya. Nah. Tapi ini nih. Ini gimana guys. Clear block geo vent. Gimana caranya? Ini terblok katanya. Masukkan air yang cukup panas nih untuk melelehkan lead. Wah lead ya. Sebentar. Lead itu 300 guys. Untuk melelehkan lead. Kita perlu suhu sebanyak itu. Bisa gak nih? Oh ini belum di activate ya. Reconnect, reconnect. Sorry belum di reconnect. Connect dulu bang. Sudah mau selesai. Ini satu lagi nih di atas nih. Belum nih. Nah udah ready. Udah ready guys. Satu lagi yang masih terblok. Belum tau caranya. Gimana cara memanaskan air. Oh bisa, bisa, bisa gini. Kalian lihat ini. Ini kan seribu nih guys. Kita panaskan minyak sampai dengan seribu. Eh jangan sampai seribu juga ya. Nanti minyaknya jadi ini. Jadi apa sih? Jadi uap juga tuh. Iya kalau gak salah sih crude oil itu guys. Gue cari crude oil. Jangan lebih dari 399 ya. Dia berubah menjadi petroleum. Eh gak apa-apa sih. Masih liquid soalnya. Aman guys. Tapi petroleum kalau lebih dari 500 ini. Menjadi sour guys. Oke berarti maksimalnya ini ya. Ada 2 project nih. Kita harus bersihkan ini. Lagi-lagi kita harus menaruh minyak teman-teman. Jauh banget ya. Tapi bisa menggunakan pipa yang biasa sih. Nah ini nih. Kita gunakan jalur ini ya. Jalur ini masih kosong. Nanti kita gunakan ya. Tapi nanti dulu guys. Project ini sedikit lagi. Oh ya udah bisa ya. Udah bisa ditaruh steam turbin. 1 2 Wah kurang Satu kotak. Oh gak bener-bener. Aku kurang geser ke kanan ya. 1 2 3 Itu dia. Ini harus kita jebol Sampai 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 sini aja. Kasih tangga. Jalan ke sini. Jangan lupa kabel. Kabel, kabel ya. Kabel Mau gak mau nih ya. Mau gak mau nih guys. Kita harus bikin garis ini. Konekin ke grid utama nih. Tengah tangga. Kayak gitu kan. Bentar kan. Ini kita delete. Atau di replace. Boleh replace aja. Nah. Kayak gitu temen-temen. Ini dia. Cukup panjang guys. Udah jadi satu guys. Aku belum bikin pipanya ya. Bener. Kita belum bikin pipa. Langsung ya. Langsung dimasukin kan. Bener gak sih? Dimasukin lagi. Coba aja dulu. Coba aja dulu guys. Gue gak tau ya. Setup yang bener gimana. Intinya gini ya. Petunjuk dari e-game-nya. Kita bangunkan steam turbin. Kasih sembilan. Sembilan. Powernya udah. Ini pipanya. Mestinya udah kan? Tinggal kita supply ini ya. Masalahnya jalur yang mana guys? Ini ada tiga jalur loh. Nanti 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 dulu. Kita keluarin ini dulu. Karena ini akan gue tutup ya nanti. Ini bakal gue tutup. Kita tutup. Kita bakal langsung konekin. Dicoba dari jalur yang pertama ya. Masukin. Coba kita lihat. Oh. Pressure-nya naik. Temen-temen. Air yang dimasukin kayaknya gak ngaruh ya. Nih gue masukin random ya. Ada polluted-nya juga. Nanti supply-nya banyak. Di atas sini ya. Diasalahkan dari natural gas-nya kita nih. Banyak banget. Bisa gue jebol sih ini. Kemudian gimana? Kita tunggu sampai seratus ya. Oh bentar. Mungkin dia bakal keluar di semua tempat ya guys. Bener gak? Atau di suatu tempat. Kalau dia keluar disini juga. Aku harus tutup dulu ini. Ini nih. Tutup dulu. Atau ini di disconnect ya temen-temen. Bener. Kita disconnect. Biar dia gak keluar kesini. Mestinya gitu deh. Coba-coba. Ayo siapa yang mau disconnect? Joshua. Matiin dulu ya guys. Sudah mati. Ini juga mati. Sambil menunggu ini keluar ya. Kita akan menghilangkan si batu ini. Yuk project minyak nih sekarang. Project minyak. Kita lanjutkan. Dari sini. Ke bawah terus aja. Melewatin. Mau ke kanan kan tadi kan? Set. Eits sebentar. Salah salah. Sorry. Milok sini bang. Eh minyaknya panas ini guys. Kenapa aku bikin yang biasa? Salah lagi desainnya. Sorry guys. Pulang ya. Kita harus gunakan yang insulated. Pake e-genice rock aja deh. Gak apa-apa. Tapi gak apa-apa ya. Sambil menunggu ya. Kan lumayan panjang tuh. Lumayan panjang. Oh ini. Ini kayaknya bisa kita percepat ketika kita menggunakan 2 pompa. Bener guys. Iya kan. Ini kasih satu lagi. Jebol gak ini? Enggak ya. Enggak jebol ya. Kayak gitu. Hehehe. Kita coba 2 ya. Kita coba 2. Kayaknya kita perlu banget sih ini guys. Karena kenapa? Power. Power kita. Kesulitan banget ya. Padahal kita punya natural gas ini. Oh ini kenapa gak nyala ya? Hmm. Ini dia masalahnya. Ternyata. Co2 nya mentok temen-temen. Yaudah. Kita bisa gunakan jalur ini sih. Nih. Jalur yang ini ya. Kita konekin aja. Itu buat apa? Buat kita buang keluar angkasa guys. Kita ikut jalur ini aja nih. Nah jalan lagi. Udah aku buang keluar angkasa temen-temen. Jadi jalur-jalur pipa ini berguna ya. Bisa kita alihkan kemana-mana nih. Bisa lanjut lagi powernya. Gimana tadi? Mau ngapain kita? Bikin... Bikin pipa ya. Bikin pipa. Pipa yang bagian bawah dan bagian atas ya. Banyak banget projectnya ya. Bercampur-campur nih guys. Sorry, sorry. Tidak fokus di satu hal ya. Jalur keduanya. Bakalan kelar guys. Kita coba yuk. Biar cepet. Nah, kayak gitu. Biar cepet ini. 9. Yang ini mana yang belum kelar? Udah ya? Udah nih. Tinggal ini doang. Udah berapa persen? 70 guys. Kayaknya bener teorinya ya. Yang ini disconnect. Yang ini disconnect mereka gak bakal keluar. Tapi yang bakal keluar disini ya. RFS-nya gitu sih. Semoga bener teorinya nih. Aku tinggal menunggu ini jadi. Bener guys. Lebih cepet. Nih. Udah 98. Kita bakal lihat. Gimana nih. Jadinya. Attention required. Coba-coba kita pencet. Oh, diaktifat ya. Wih ada cutscene-nya. Guys, bener. Jadi steam. Untung kita bikin tiga ya. Dan bener nih. Kita gak nyalain yang ini ya. Gak keluar dia guys. Ini dia guys. Sisa-sisa yang dikeluarkan sama si ini. 12 stone loh. Oh, berarti gini. Ininya. Gak tau ya. Dimasukin lagi atau dialirkan lagi. Balik guys. Kesini. Iya gak sih. Makanya gitu deh. Tapi gak apa-apa sih. Kita masukin aja sementara yuk. Lumayan ya. Dapat sekitar 850 guys. Power kita harusnya aman terkendali. Ini gak bakal kehabisan guys. Iya gak sih. Udah terkonek semua kan. Udah dong. Tuh. Udah terkonek. Artinya kita bisa hemat ini guys. Aku bisa hemat. Ethanol. Kemudian hemat. Kayu ya. Kayuku juga udah mau habis nih. Terus kita bisa hemat. Satu lagi apa? Natural gas. Natural gas. Nah yang ini bener. Nih bener nih. Stoknya udah hampir ke 3 kotak ya. Artinya satu lagi ya. Project kita adalah. Selesaikan clear block Geoven. Karena kita bakal namatin game ini guys. Kalau kalian perhatikan ya. Disini. Untuk namatin gamenya ya. Yang ini yang awal itu adalah. Original. Objektif original. Ini dari Space Out 2 ini ya. Yang paling bawah adalah dari The Frosty. Satu lagi teman-teman. Intinya itu sih objektifnya. Kita bakal kelarin ya. Sudah sampai mana nih. Sudah sampai mana pipanya. Sudah sampai situ. Tinggal gue lanjutin ke sini ya. Yang ini agak sulit guys. Terakhir deh. Bikin pusing itu pipanya loh. Kita bikin dulu ya. Yang mudah-mudah ya. Yang mudah-mudah dulu. Kemudian ke. Kemana. Kita harus cari tempat yang panas kan. Bikin aja dari sini kali ya. Di sebelah kanan nih. Biar kita gak nganggu pipa-pipa yang di kiri. Boleh, boleh, boleh. Ini gak panas kan. Aman. Boleh guys. Dari sini ya jebol aja lah. Tuh. Sudah saya jebol. Kita gali sampai situ. Pipanya dari sini aja bang. Sampai sini. Nanti kita jatuhin kemana? Kesini. Oke, oke. Nanti bikin area disini. Ya kurang lebih segini guys. Nah segitu. Ini kita kasih tangga. Terus pompanya. Pompanya kita harus bikin dari steel ya. Biar. Tidak meleleh. Tahan gak ya? 200 derajat guys. Tahan gak nih? Coba aja. Coba aja. Kita coba aja ya. Sebentar. Disini ada tulisan. Given unavailable. Oh gitu. Jadi dia harus menyelesaikan. Ini selesai dulu temen-temen. Baru bisa mengeluarkan lagi. Eh aku lupa guys. Ini kan ngasilin panas ya. Oh iya. Ini harus diefektifkan sedikit nih. Dioptimalkan sedikit. Kita akan dinginkan menggunakan. Air yang dikeluarkan dari si dirinya sendiri ya. Pastinya gak overheat sih. Ini aku gunakan iron. 250 ya. 250 overheat. Air yang keluar dari dirinya sendiri itu adalah 94. Aman guys. Mestinya aman. Dengan cara kayak gini ya. Kita bisa fokus ke kanan sih. Nih ya temen-temen. Aku udah bikin sampe sini ya. Udah bisa nih. Tapi ternyata ada cara yang lebih mudah guys. Kan kita perlu masukin suhu yang panas kesini kan. Mending kayak gini guys. Gue baru sadar nih. Kalian perhatikan disini. Jadi suhu airnya. Itu lama-lama panas tuh. Lama-kelamaan bakal panas kan. Nanti menuju kesini. Menggunakan jalur yang sudah ada guys. Ini kita disable aja kali ya. Nah kayak gitu. Kita masukin suhunya yang panas temen-temen. Artinya gini guys. Kita perlu nyalakan yang ini ya. Kita konekin. Bener kan? Iya ini harus dikonekin temen-temen. Yaudah yuk. Gapapa yuk. Intinya kita bakal ngeluarin objektifnya ya. Walaupun gak dipakai nih. Kita bakal menghilangkan batu. Udah bisa turun kan? Udah bisa udah bisa guys. Atau aja kayak gitu. Atau dikosik kuning. Boleh boleh kesekunin ya. Kasih kuning aja nih. Udah dikonekin belum sih? Bawa diskonek, diskonek. Kayaknya udah deh guys. Udah ya. Yang ini gak usah ya. Gak usah guys. Yang ini ya nih. Yang ini biarkan dia nanti memuntahkan kesini ya. Gak apa-apalah ya. Atau ditutup dulu deh. Ditutup dulu deh guys. Biar aman. Timnya gak naik sampai atas gitu. Udah kan ya. Ini gue konekin lagi. Tadi sempat gue putuskan. Kalau tetap gak bisa temen-temen. Kita bakal gunakan minyak ya. Kita bakal gunakan minyak. Tapi kayaknya gak bisa deh temen-temen. Dengan cara ini ya. Karena suhu air kan gak bisa sampai 300-an. Wah betul guys. Bener. Gak bisa kayaknya nih. Oke plan B. Plan B tetap akan kita. Jalankan plan B. Kita akan menggunakan si ini. Si minyak ya. Artinya gini. Kita perlu masukin air ya. Kesini kalau gak salah. Tapi perlu ditaruh. Oil reservoir dulu kan. Nah kayak gitu. Tinggal dimasukin air. Beruntungnya disini. Kita banyak banget air. Ya kan. Tinggal kita konekin aja guys. Bikin jogger baru ya. Satu lagi bridge. Ini plan B ya. Kalau plan A kita gagal. Kita bisa menggunakan ini. Nanti jatuh kesini kan. Minyaknya. Gue alirkan lagi. Ke base utama nih. Sudah dipilter guys. Aman aman aman. Walaupun bercampur dengan air. Bisa kita gunakan filter. Ini dia temen-temen. Udah kelar setupnya. Tinggal sekarang kita panasin ya. Disini sudah cukup banyak menumpuk. Temen-temen crude oil. Ini masih jalan nih. Masih aman. Tadi gue luasin segini guys. Untuk jaga-jaga ya. Siapa tau tiga ini kurang nih. Kita tambah satu lagi. Siapa tau kurang. Cara manisinnya gimana? Kayaknya gini guys. Kita bakal bikin. Sebuah kotak. Kalau gak salah namanya adalah metal tile. Jadi kita akan menghantarkan panas dari bawah-bawah ini. Menggunakan metal tile. Gitu guys. Coba ya. Intinya gini sih. Gue bakal taruh disini. Kurang lebih desainnya kayak gini guys. Kalian lihat ya. Ini gue tutup. Nah ini metal tile. Nanti akan terjadi transfer panas ya. Kalian lihat. Airnya. Naik terus. Sama ya nih. Perut oilnya juga udah mulai naik. Intinya nanti ketika ini udah gak terlalu panas guys. Bisa kita bikin lagi kayak gini. Tuh. Jadi kita akan bikin sampai bawah ya. Dan transfer panasnya ke air-air yang di atas. Tuh udah jadi steam temen-temen. Intinya nanti ketika suhunya udah sekitar segini. Baru kita pompa. Kita masukin ke sini. Oke. Bentar. Kita cek lagi. Itu kan lead ya. Bener gak sih? 340. Udah bener guys. Jadi kita setting ke 340 ya. Karena leadnya kurang lebih segitu. Biar gak terlalu lama nunggunya. Gitu. Tapi guys. Untuk ngejebol di bawah sini. Jangan dari sini ya. Jangan dari kanan. Kita harus gunakan jalur lain nih. Ya. Mau gak mau. Kita bikin liquid lock 1 disini. Bikin tempatnya vakum. Oke oke. Mumpung disini udah ada air ya. Kita langsung aja bikin kayak gini. Kayak gini guys. Ini untuk mereka naik lagi. Harusnya bisa kan? Harusnya bisa sih. Coba yuk. Coba dulu yuk. Dan akhirnya temen-temen. Jalan. Walaupun disini guys. Dia overheat. Gak apa-apa ya. Nanti kayaknya aku perlu ganti beberapa kali sih ini. Kita gak punya bahan yang tahan lebih dari 275 guys. Sedangkan disini 350 ya. Tuh tuh. Aman ini guys. Kita mulai masukkan ke dalam sini. Ini suhunya akan naik ya. Semoga sampai dapet ini ya. Semoga dia naiknya sampai ini ya. Berapa tadi? Nih 327. Harusnya bisa guys. Harusnya bisa yuk. Artinya gue udah bisa pake ini ya. Tapi kayaknya perlu gue bersihin dulu guys. Terus ini kita tutup. Nanti kita akan bikin setupnya dari sebelah sini. Nih kita gali ya. Menuju kesini ya. Oke oke. Bisa bisa. Bisa guys. Lihat temen-temen. Ini hasilnya tuh. Suhunya sedikit lagi ya. Kita perlu 328. Harusnya udah bisa nih. Walaupun setupnya berantakan banget guys. Tak adanya ya. Karena kita gak punya bahan yang tahan panas. Makanya jadi kayak gini nih. Tadi rencananya mau gue bikin ini nih. Rencananya mau gue bikin masuk dari sini. Tapi gak jadi guys. Karena kita cuma perlu satu kali doang ya. Satu kali masukin doang ya. Cuma untuk hilang ini doang. Makanya disini ya. Gue udah beberapa kali ngancurin. Terus dibikin ulang guys. Gitu. Udah cukup belum sih? Udah 75 ya. Gak lama lagi guys. Nah kayak gini guys. Dianjurin. Terus bikin ulang. Bikin ulang ya. Dengan bahan yang sama. Kasih kuning lagi. Atau 9 juga gak apa-apa ya. Tapi ini masih kurang sih. Masih kurang ya. Aku bakal kirim lagi. Gitu temen-temen. Cukup rumit ya. Karena belum ada automation. Kita kirim lagi minyaknya. Nanti bakal dijatuhin disini. Ini gak apa-apa sih. Dibuka aja guys. Aman guys. Nah tinggal kayak gini. Nanti ketika udah banyak. Gue akan tutup. Biar. Transfer panasnya cepet banget guys. Nanti ya. Kita masukin dulu minyaknya. Dimasukin kayak gini ya. Nah tinggal kalian lihat ya. Ini bakal cepet banget guys. Panasnya. Ketika ini gue tutup. Tuh. Langsung naik sampai 300an ya. Cepet banget loh. Tinggal sensornya nih diatur ya. Aku nyedotnya sekarang di 331 aja guys. Karena kita perlu 328 doang kan. Dia lebih cepet. Tuh gitu. Berapa lagi? 81 ya. Kita tunggu aja. Gak lama lagi guys. Kita akan menamatkan game. Oh nih. Udah 99 temen-temen. Gak lama lagi nih. Bentar lagi ya. Tuh. Udah 100. Kita tinggal nunggu. Nah. Ini dia muncul ya. Kita udah berhasil. Menghancurkan. Bongkahan lead ini ya. Oke. Ada cutscene-nya lagi temen-temen. Selesai. Temen-temen. Geothermal-nya udah bisa kita nyalakan secara full ya. Ya walaupun disini kalian lihat aku cuma pake satu ini doang. Oke. Itu dia temen-temen DLC The Frosty ya. Sudah selesai. Kita menyelesaikan objektif utamanya nih. Full steam ahead. Bisa dibilang hampir semuanya gue explore ya. Konten-konten The Frosty. Mulai dari hewan barunya guys nih. Flux. Bemet. Kemudian ada spigot. Ini ada bond-bond tree ya. Gak nyala nih. Yang ini juga nih. Ada beberapa yang gak nyala guys. Lagi-lagi ya. Karena suhu. Ternyata cukup sulit juga nih. Memaintain suhu dingin. Tapi ada juga beberapa yang gak gue jadikan farmingan guys nih. Kayak grup-grup ya. Ini menghasilkan sukrosa kalau gak salah. Eh sorry. Menghasilkan mood. Kemudian ada yang ini nih. Makanan ini ya. Tapi dia perlu sulfur kalau gak salah guys. Tuh betul. Menggunakan sulfur ya. Makanya gak gue coba farmingkan dulu. Sampai sini dulu untuk gameplay di Oni. Kita bakal ketemu di next game.